Halo guys, selamat datang kembali di My Spello, balik lagi bersama gue, Elo! Dan di video kali ini, gue bakalan bahas tentang kelemahan yang menjadi faktor terbesar dari COC yang ada di PC, teman-teman. Yang sebelumnya, mungkin belum sempet gue explore terlalu jauh ya tentang gameplaynya itu kayak gimana, tapi sekarang gue udah ketemu langsung masalahnya itu ada di mana dan minusnya lumayan fatal untuk kita player-player yang menggunakan komposisi tertentu, teman-teman. So, yang pertama, gue sempet ngomong kalau ini lumayan enak untuk digunakan kalau misalnya kalian sehari-hari full di depan komputer atau PC, teman-teman. Atau di laptop lah ya. Tapi, itu gue jelaskan menggunakan komposisi lama yang menggunakan ini. Ya, pakai PK, ada Electro Titan, ada Golem Ace, dan Queen Walk. Dan di Queen Walk ini, kita tidak dituntut untuk kecepatan tangan menurunkan spell dan juga memecahkan isi dari clan. Oke, jadi kita garis bawahi dulu hal itu, teman-teman. Sehingga menggunakan PC itu nggak ada masalah sama sekali, men. Tapi, ketika kita menggunakan komposisi yang berbeda, yaitu Super Babarian seperti ini, dan nggak ada Queen Walk, jadi kita harus mengandalkan kecepatan tangan, itu sama sekali fatal kalau misalnya kita main di PC. Kalian bisa lihat di video gue sebelumnya, gue gagal mendapatkan 3 bintang karena lambat menurunkan spell dan juga memecahkan clan gestor. Gue bakal kasih contoh di pertempuran, teman-teman. Nih, itu ada akun gue sendiri ya, Steven. Jadi, ini untuk cepat aja, untuk memberikan contoh kepada kalian, dan juga di real pertempuran nanti, biar kalian lihat sendiri. Oke, jadi kalau misalnya kita menggunakan komposisi ini, kita kan menggunakan si Blim ini, kan. Nah, Blim ini harus mendekati Town Hall, teman-teman. Jadi, otomatis kita harus nurunin Blim-nya entah dari sini, arahnya langsung ke sini, atau dari belakang sini, sampai ke depan. Ya, gitu kan. Jadi, biar pas. Atau bisa jadi kita turun di sini, teman-teman. Kalau misalnya kita dari belakang sini. Nah, kita bakalan nurunin si Blim-nya itu dari sini. Ya, posisinya enak kalau misalnya jauh dari sini. Tapi, TH-15 banyakan defense-nya agak berbeda. Kita turunin balon ya. Kita turunin ini. Nah, ini aja udah lambat nih. Baru kita turunin Blim. Langsung kita ulti. Nah, di sini kita harus siap-siap menggunakan si Invisible Spell ini. Ya, kita taruh entah di sini. Sambil memecahkan isi Clan ini. Nah, kayak gini nih. Nah, tuh, tuh. Tuh, harus pas tuh timingnya, guys. Jadi, kalau telat aja. Itu, Clan-nya mati tuh. Isinya tuh. Mati pasti. Yakin gue. Tuh. Jadi, kalau nggak pas. Kebanyakan gue gagalnya di situ. Jadi, harus bener-bener mainnya di handphone sih. Bener-bener harus di handphone banget ini, guys. Jadi, agak-agak sulit ini. Kalau misalnya main di PC. Dan ini merupakan hal yang fatal bagi gue. Kenapa? Karena ini adalah core-nya. Untuk meratakan base. Ya, inget. Untuk meratakan base. Kalau itu udah gagal. Banyak yang mati. Uh. Pasti gagal. Untuk TH-15 ya, gue bilang ya. Bukan buat TH-14. Ini biarpun gue gagal. Pasti masih berhasil kalau yang daya-daya. Kalau yang TH-15. Ya. Tapi kalau TH-15. Udah pasti fail ini, guys. Pasti. Gue bisa pastikan ini. Ini berhubung TH-14 saja, guys. Kelihatan masih enak gitu, kan? Tuh. Ya. Alurnya itu kayak gitu. Jadi, yang fatal itu adalah ketika penurunan spell. Invisible spell. Sama spellnya. Sama kita nurunin si clan-nya itu sendiri. Isi dari clan-nya itu sendiri. Itu udah fatal, guys. Udah kalah kita. Inget ya. Ini masih TH-14 ya. Dan juga ini TH-prematur. Jadi pasti rata. Tapi kalau kita ngomongin TH-15. Yang max di pertempuran real. Ini fatal sih, guys. Fatal banget. Agak-agak memalukan sih sebenarnya ya. Tapi memang ini ya minus yang ada di PC. Karena controlnya cuma berdasarkan ini aja. Sekarang kita menuju ke pertempuran real. Biar kita bisa ngeliat langsung kalau misalnya di base yang berbeda TH-15 kayak gimana. Canggungnya ketika kita nge-attack, teman-teman. Let's go. Kita cari yang proper untuk loot-nya ya. Oke. Kita bakalan coba untuk hit yang dari sini ya. Kita bakalan nge-freeze yang bagian sini, teman-teman. Ya. Untuk ngincer town hall-nya. Nanti kita turunnya di bagian sini. Sekiranya ya. Oke. 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 Nah, ini nih. Nah. Jadi harus bener-bener turunin spell-nya dulu, invisibility-nya. Baru yang lain gitu, teman-teman. Eh. Pada kemana? Hillernya, cuy. Mati semua. Wah, itu tuh yang gue bilang tuh. Kesalahan gue di mana tuh? Waduh. Mati semua, men. Gue nggak tahu isinya di mana tuh. Nah, itu tuh. Gue bilang tuh. Lagi-lagi kan fatal kan. Fatal, teman-teman. Ye. Kelihatan banget itu. Di mana coba salahnya gue tuh? Salah penurunan spell itu pasti. Telat itu. Gila. Gila, men. Gila, men. Gatot, loh. Gagal, loh. Tuh, nggak ada yang hancur. Sial. Parah sih ini. Parah sih ini, guys. Nggak bisa ber-word-word gue. Nggak bisa ber-word-word ini, guys. Namanya. Aduh. Parah ini, guys. Parah. Mau bilang apa? Gue kan. Nah, masuk tuh. Oke, kita ambil town hall-nya aja. Kita ambil aja. Dapet nggak tuh town hall-nya? Nggak dapet. Tapi loot-nya dapet, ya. Aduh, fatal ini, guys. Sumpah. Gagal gue dapet loot. Gagal gue. Ya, kayak gitu, guys. Dan gue bakalan bandingkan ketika gue main di HP, ya. Let's go, let's go, let's go. Oke, kita bakalan nge-attack, ya. Base ini, walaupun Loot-nya dikit, ya. Nge-attack-nya di HP, nih. Biar ngeliat perbedaannya. So, kita bakalan milih dari sisi sini, ya. Daerah sini. Kita bakalan attack, nih. So, putih langsung. Kita siapin invisible-nya. Invisible-nya nanti bakalan turun di daerah sini. Tuh, aman nggak tuh, guys? Aman nggak tuh? Tuh. Ngincer tengah nggak deh, guys? Tuh, enak nggak? Enak. Tuh, guys. Tone Hall dapet. Tinggal ngincer X-Bow-nya, nih. Dapet, guys, X-Bow-nya, nih. Dapet, lah. Satu. Oke, sekarang kita tinggal ngincer yang namanya apa? Inferno-nya doang. Inferno lagi. Eagle, eagle. Eagle kita belum dapet. Oke. Kita lagi ngincer eagle, nih. Come on. Oke, poison spell-nya udah dilepasin, ya. Nanti dulu, eagle. Lu jangan main ngegas-ngegas aja, lu. Oke, nice. Ayo, eagle. Oke, udah dihancurin, ya. Sisa satu lagi, nih. Oke. Ini sisa dikit, ya. Ini saya Inferno aja. Oke. Mantap, udah. Udah. Nah, perbedaannya disitu, teman-teman. Jadi, kita bisa memposisikan dua troup yang ingin diturunin, teman-teman. Jadi, gak kayak yang di PC. Kita harus fast hand banget kalau yang di PC, ya. Harus turunin satu-satu. Nge-click tuh satu-satu. 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 Nah, kalau di HP, kita langsung bisa double-click tuh. Dua. Pakai dua jari. Jadi, yang satu nurunin invisible. Yang satu nurunin isi isi clan. Perbedaannya tuh disitu, teman-teman. Dan menurut gue, itu hal yang lumayan fatal, ya. Kalau misalnya kita main di PC beda, kalau misalnya PC atau laptop kalian touchscreen, ya. Kalau touchscreen, itu gak bakalan jadi masalah juga. Tapi, selama masih pakai mouse, ya. Masih pakai mouse, masih pakai pointer. Itu masalah gede banget, guys. Jujur. Gede banget. Kalau misalnya kalian menggunakan komposisi yang mengharuskan double touch, ya. Double touch, double penurunan. Dan juga harus presisi. Dan juga harus cepat penurunannya. Face space, ya. Gue gak menyalankan main yang di PC. Jadi, itu bisa jadi kelemahan untuk gue pribadi atau skill issue. Bisa dibilang skill issue. Atau memang hal itu terjadi buat kalian juga yang mainin di PC. Kalian bisa komen juga di bawah, ya. Kalau misalnya kalian mengalami kendala yang sama kayak gue, teman-teman. Jadi, so far itu aja yang bisa gue bagiin kepada kalian. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Ciao.